Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan keluarga petani dalam belajar bersama, berbagi informasi tentang pertanian. Kali ini saya akan membahas tentang tanaman hias yang namanya Pohon Anting Putri. Kebetulan Pohon Anting Putri ini punya Pak Petani namanya Pak Ilham, di samping petani tanaman hias juga beliau adalah pedagang tanaman hias. Coba kita tanyain tentang Pohon Anting Putri-nya. Pak Ilham, tanaman hias Anting Putri ini awalnya media tanahnya apa? Media-nya ini Pak tanah campur tai kambing. Tai kambing, oh. Dua minggu yang lalu ini rontok. Oh, merontokin. Hampir merontokin. Merontokin. Terus? Setelah kita pakai hukum buap daya ini, dua minggu yang lalu malah ada perubahan sekarang tumbul, timbul ini tuh, apa? Kembang. Pohon seger lagi, terus timbul bahan-bahan kembangnya, kumahnya. Sekarang perubahannya dua minggu nih Pak. Dua minggu ya? Dua minggu. Dua minggu yang lalu. Jadi kalau menurut saya, pupuk buap cair itu memang bagus. Oh iya, itu kembangnya ya? Banyak. Mulai ada, Pak. Ini tadinya nggak begini Pak, pohon sakit. Oh tadinya sakit. Katabori pohon sakit lah. Isilahnya lagi pingsan ya? Ini dua minggu yang lalu kita pakai ini, pupuk buap ini. Yang botol isinya pupuk cair ya? Pupuk cair. Ternyata? Ternyata bagus. Malah ini ada? Malah keluar? Kebarku mas-tunas baru ya? Barunya keluar, itu di batang gedenya. Iya loh. Oh. Ini dua minggu loh ini Pak. Iya. Dua minggu ya? Dua minggu prosesnya. Oh. Ini ternyata? Saya yakin ini pupuk buap cair bagus buat ke depannya. Ke depannya ya. Sisi positifnya, untuk Pak Ilham sebagai petani tanaman hias, mengatakan bahwa, dengan metode buap bupuk cair ini, untuk tanaman hias khususnya jenis anting putri, ternyata yang tadinya pohonnya udah istilahnya pingsan, udah layu, bahkan daunnya waktu pertamanya udah mau berguguran, sekarang bergairah hidupnya. Hidup lagi. Bahkan keluar kembang, terus tumbuh tunas baru. Ini mungkin salah satu manfaat, dengan metode buap bupuk cair ya? Iya Pak. Oh. Bapak yakin bener? Yakin ini. Sebelum ada bupuk buap cair memang? Kurang-kurang cepat Pak pertempuhannya. Bahkan mau pingsan itu ya? Udah, artinya, sisi ini, sangat bagus. Sangat bagus buat tanaman hias ya? Khususnya anting putri. Oh gitu. Jadi Pak Ilham seneng gak ini? Seneng. Puas. Puas ya? Puas. Oke. Yang ke depan saya pakai terus. Pakai terus ya? Pakai terus. Oke. Jadi itulah, inovasi dan kreasi dalam bidang yang positif, bisa bermanfaat buat orang lain. Amin, amin. Jadi, jangankan untuk buat kita, buat orang lain pun merasa puas, merasa seneng, terbantu. walaupun dengan biaya yang murah meriah. Itu botolnya botol bekas. Hasil mulung. Gak pakai kimia. Hasil mulung. Ini Indonesia punya di bubuk. Hasil mulung. Alhamdulillah. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan dalam hal belajar bersama dan berbagi informasi. Saat ini, masih berbagi. Masih berbagi. Kedepan nanti kita coba lagi ke tarman-tarman lain, Pak. Iya, iya. Kita coba nanti sekali-kali dengan tanaman hias yang lainnya. Kita berbagi lagi nanti. Kita berbagi. Dan belajar bersama. Mohon maaf apabila ada ucapan atau omongan saya yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ibu, lihat ya.